Ini kalo dibawa ke Pakistan Banyak yang naksir pasti nih Makanya aku harus beli borgol kali ya Kalo kita ke Pakistan ya Bebe Kalo dari wajahnya tuh aku suka matanya Matanya tuh indah Serius? Kalo aku lagi marah nih Terus tiba-tiba aku liat matanya dia Aduh, Alhamdulillah aku gak bisa Tapi ada sesuatu di mata kamu? Oh ada aku Apa yoo? Aku suka dia, dia lucu kayak Bruno Mars Aku suka banget Ya fisiklinya, aku suka bibirnya Aku suka giginya bagus Karena aku kan Seneng dengan orang yang cute Karena aku juga cute Inikah namanya cinta Oh inikah cinta Cinta pada jumpa pertama Inikah rasanya cinta Oh inikah cinta Oh inikah cinta Terasa bahagia Saat jumpa Dengan dirinya Hey Ya Alhamdulillah Gini Disamping aku ini namanya Farhan Jawas Kita itu kenal sebenernya udah satu tahun lebih ya Pacarannya sebetulnya Betul, betul Tapi memang aku tuh tipe orang tidak memaksakan hubungan Ada kan orang yang Kecintaan memaksakan Terus dia udah publikasi Akhirnya cowenya gak cinta, dianya kecintaan Aku tidak mau jadi perempuan seperti itu Gue tuh orangnya paling idealis Ya lo mau cinta gue syukur gak? Udah, silahkan Kamu mau cari yang lain atau apa Jadi kita memang jujur Hubungannya on off ya yang Sampai kita kembali bareng Iya Semua bareng Tapi aku tidak pernah publikasi Iya Nah akhirnya Ya aku membiarkan dia Karena dia juga kan masih muda Ya biarin aja dia cari aja yang terbaik Karena juga kalo emang aku yang terbaik buat dia Dia akan cari aku Aku tipe orang gitu Jadi em so sorry gue penyarga diri bro Kalo jadi cewek kan ada yang Ujur ngejar cowo Kecintaan Tapi cowonya juga Apalagi biseks gitu kan Males banget Ada tuh Ada tetangga Eken ya Oh iya Iya Jadi aku gak mau yang kampungan Nah Alhamdulillah Aku berpengar dari Bali Terus memang kita komunikasi terus ya ya Iya kita komunikasi terus Terus akhirnya Farhan juga Yang aku gini 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 Ya dia pengen kayak Punya relation lagi buat aku Walaupun dia jujur ya Kemarin dia sempet ada pacar Aku juga gak marah kok Kalo aku orangnya free Lu cari aja yang terbaik Aku tidak pernah mau ngelarang ya 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 sebenernya juga kemarin itu Kemarin itu aku ada project Shooting di travel Habis itu aku keluar Di daerah Sumba Dan aku cinlock Habis itu abis cinlock Aku cuma berjalan itu hampir Tiga bulan Kita coba buat jalin hubungan Habis itu Gak works Gitu loh Abis itu yaudah kita akhirnya memutuskan Untuk putus hubungan Dan tiba-tiba Aku kangen lagi Sama Barbie Terus aku liat lagi kan Storynya dia lagi di Bali Terus aku mencoba untuk Nyapa lagi Hai Beb Kamu lagi dimana Kamu apa kabar apa Bla 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 Terus dia jawab Aku ya Ya aku lagi di Bali Aku lagi quality time sama anakku Oh iya oke Nanti kalo misalnya pulang ke Jakarta ketemu ya Nah akhirnya kita ketemu lagi lah sekarang Gitu Dan aku coba Aku coba untuk Beb Gimana ya Kalo misalkan kita coba lagi Untuk buka hubungan lagi Dan Dan Kak Barbie ini kan sebenernya kan Lebih dewasa dari aku Dan dia tuh selalu Membantu aku untuk Dewasa Lebih dewasa Pikiran apa segala macem Dan aku tuh beruntungnya itu sama dia Dan itu yang bikin aku sayang sama dia Udah berapa tahun Beb Aku Aku 41 ya Kamu 27 Ya aku 27 besok aku 28 Berarti Eh 19 an ya Apa 18 17 16 Ya pokoknya segitulah Sebenernya gini loh Cinta itu tuh bukan karena umur ya Kita itu gak ada yang tau Cinta itu Kita bakal ketemu sama siapa Walaupun bedanya puluhan tahun Tapi kalo emang kita punya rasa Atau punya cinta ya Gak bisa dipungkiri juga Bener gak Beb Bener Karena kan lebih kenyamanan ya Betul Yang penting kita nyaman Kita juga saling cinta Saling menjaga Jadi ya Kenapa gak gitu loh Gitu Beb Ya kemarin aku jujur Aku udah berobat jalan nih Jujur ya kan Aku jujur nih Aku kan orangnya gak mau nafik ya Oke And then aku juga udah cerita sama dia Tapi ternyata Ketika aku berobat jalan Aku pacaran sama pengacara Sebelum kemarin Farhan masuk Aduh ribet banget ya Satu Oke Umurnya lebih tua Aku pikir dia akan lebih nice Ternyata lebih parah banget Aku ke clubbing aja Di Bali aku diomelin Ini diomelin Ini diomelin Terus tiba-tiba aku disuruh cari berondong lah Ini itu Jadi aku bukan nyaman Aku ngerasa jadi Oh kok lu kayak gitu gitu loh Sementara selama ini Aku pacaran sama yang muda Lebih respect sama aku Ya Jadi ya sudah lah Ketika Farhan tiba-tiba Hubungin aku lagi Ya memang aku juga Dulu juga sempet Jadi lawyernya kamu ya Betul Betul Karena kan kita juga kenal pertama itu Waktu aku punya program Di salah satu televisi Di salah satu televisi Dan kebetulan KBRB ini jadi bintang tamunya aku Nah disitulah kita kenal Dia presenternya Ya abis itu akhirnya Kita tuker-tukeran nomor Abis itu kita mulai kenal Mulai deket Hangout bareng Abis itu Kok aku mikir kayak Kita nyambung gitu loh Ya kan abis itu Kita pacaran sih sebenernya jujir Tapi kita gak pernah publish ya Sampai kita kembali Nah Kenapa baru sekarang Kenapa baru sekarang Mungkin menurut aku Setelah kita pikirkan Untuk beberapa bulan ini Ini cukup waktu yang lama loh Untuk dipikirkannya Jadi aku gak mau terburu-buru Akhirnya aku bilang sama BRB Beb Gimana kalo misalkan hubungan kita Sekarang kita mulai di publish aja gitu loh Jadi biar semua tau gitu ya Beb ya Terus kebetulan BRB juga bilang Yaudah kalo misalkan kamu emang serius sama aku Yuk bismillah gitu loh Kita coba untuk publish Kita serius Dan juga kasih tau sama semuanya Kalo misalkan kita ini official pacaran Apa Beb? Ayo jujur Jujur Kamu apa? Sebenernya nih anak dewasa Itu satu Kedua dia kan tidak emosional Karena gini Aku kan leader dimana-mana Aku lebih ke cowok-cowokan Lebih ke laki-lakian Karena aku biasa Selalu jadi ketua dimana-mana Oke Sementara dia seperti air lah Dia mungkin ya kayak gali lah ya Maksudnya lebih kayak Ngikut, calm Ayo gitu kan Yang aku gak pengen kamu gini Dia ngikut Cuman mungkin Kalo kemarin-kemarin Memang kesalahan dia adalah Waktu kita di Bali Kita sempet putus ya 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 Karena Karena dia gak mau publish Dia sibuk dongon Ya karena dia masih di kontrak manajemen kan Ya Dia juga gak bebas Jadi dia gak boleh pacaran Ya dia akhirnya publish Dia sendiri Ini itu di kolom renang lah Ini itu inget gak Ya ya Dan aku akhirnya kesel sama dia Yaudah aku bilang putus aja lah Waktu di Bali ya Ya gak Sebenernya itu Sebenernya itu bukan karena Aku main-main sama BRB ya Itu waktu itu kebetulan Aku masih ada ikatan sama manajemen Dan aku juga masih dalam Boy band group unity Waktu itu aku masih jadi member unity Dan kita punya peraturan sendiri Dari manajemen Dan itu yang sebenernya Miskomunikasi sama BRB sendiri Jadi akhirnya yaudah kita berantem-berantem Karena aku yang namanya berantem gimana sih Kita kan harus ada air, ada api gitu loh Ketika yang satu jadi api kita harus jadi air Karena yaudah aku jadi air Aku mundur dulu aja Nanti ketika keadaan Udah bener, udah normal Udah bisa ngobrol dengan enak Aku ajak ngobrol dengan enak gitu Aku kalo suka sama BRB itu gini loh Dia ini tuh dewasa Pertama Dan kedua Dia itu tuh gak yang kayak Apa ya Selalu negor aku Kalo misalkan aku lagi ada Mau ngapain Mau A, B, C Dia tuh selalu ngasih tau Nasihat ke aku Dia juga selalu bimbing aku Kebetulan kan juga BRB ini juga pengacara kan Jadi Aku juga banyak belajar hal Dari dia gitu loh Jadi yang bikin aku Bantu aku untuk dewasa Untuk depannya Seperti itu Kalo fisik apa ya? Naksir gitu kan Wah Dia mah Wah Ini kalo dibawa ke Pakistan Banyak yang naksir pasti nih Makanya aku harus beli borgol kali ya Kalo kita ke Pakistan ya Bebe Ini aja pake Pake baju aja turun sedikit Kalo dari wajahnya tuh aku suka matanya Matanya tuh indah Iya Serius Serius Mbak, Mbak, Mbak Mau minta lap Ini basah Soalnya cantiknya pada tumpah-tumpahan Asik Gitu Dikira serius sama Mbaknya Mbaknya udah ngabelin lap loh Aku suka matanya dia Matanya itu indah banget Jadi kayak kalo misalnya aku ngeliat Kalo aku lagi marah nih Terus tiba-tiba aku liat matanya dia Aduh Nabi Subillah aku gak bisa Meleleh Gak bisa Serius aku baru tau This is your first time to talking about this Iya Mata kamu tuh yang melelekan aku Oh iya Dia baru terbuka loh Baru kali ini aku gak tau Gak melotot loh Gak melotot Biasa aja matanya kayak Aduh Baru kali ini dia terbuka aku baru tau Tapi ada sesuatu di mata kamu Apa Oh ada aku Oh my god Gak banget ya Iya aku Oh merah Pipinya merah Pipinya merah Karena dia gak pernah ngomong kayak gitu Selama ini Apa yoo Aku suka dia Dia lucu kayak Bruno Mars Gitu Aku suka banget Ya physicallynya Aku suka bibirnya Aku suka giginya bagus Karena aku kan Seneng dengan Apa ya Orang yang cute ya Karena aku juga cute Jadi Of course lah cari pasangan Pasti yang cute Maksudnya Cari pasangan kita tenteng Yang lebih jelek dari kita Kan malu Terus satu Kedua Dia juga pinter Dia pinter bahasa Inggris Dia juga pinter nge-rap Dia pinter nyanyi Aku suka cowok yang pintar Jadi karena aku pinter Aku harus dapet cowok yang pintar Selama ini Aku pacaran-pacaran Dia juga tau kok Dia kenal mantan-mantan aku ya Ya Aku orang yang terbuka Dia juga punya pacaran Aku gak pernah marah Aku cuma Aku juga bilang sama dia Kalo Beb aku lagi deket nih Sama cewek yang cinlock Yang kemarin itu Lagi dia ajar Aku cerita ke dia Aku juga Minta advice sama dia Kayak gimana Ini gimana ya Baiknya ya Gitu-gitu segala macem Jadi kita tuh Saling terbuka Sama Berbi Eh tau-taunya pas Akhir tahun ini Dia teleponin aku terus Dia tungguin aku Pertama dari Bali Baru lama kamu nunggu 3 minggu lebih ada ya Iya 3 minggu lebih Pas aku putus Aku orang pertama Perempuan pertama yang aku telepon Berbi Beb tolongin aku Aku lagi putus Aku lagi bingung Aku sampe bilang kayak gitu Aku butuh kamu Aku butuh kamu Tapi dia bilang Aku lagi di Bali Aku lagi quality time sama anakku Oh yaudah deh Kalo gitu Iya Ternyata dia nunggu Aku pikir dia bullshit doang Ternyata dia nungguin banget Sampai dia balik dari Bali Aku bilang Sherlock live Yang 8 jam Aku nyetir sendiri Aku sampe bilang kayak gitu Dan dia nungguin aku And then Pulang dari Bali Aku begadang ya Gak tidur Aku nyetir Ada temen aku sih gantian Tapi aku 12 jam Dia nyetir 7 jam Langsung aku Anterin anakku ke rumah bangun And then dia juga lagi di rumah bangun Di rumah temennya Yaudah langsung kita Ketemuan Dari situ udah gak lepas Sampai hari ini Sampai hari ini gak lepas Terus aku nanya juga Kenapa kamu kayak gitu Gitu Semua kata rindumu Semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa Saya ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua Kerinduan Yang terpandang Yang terpandang Yeay Yeay